Intro Berdasarkan surat edaran Direktura Perhubungan Udara No.105 tahun 2018 sejak tanggal 9 Maret kemarin dan hingga kini tengah disosialisasikan kepada pengelola bandara udara ataupun airlines yang beroperasi di Indonesia, baik domestik maupun internasional yang menetapkan 3 poin terkait penggunaan powerbank berkapasitas di atas 20.000 MH Pihak pengelola bandara internasional menangkapkan sidak dan memeriksa terhadap barang bawaan para penumpang di terminal keberangkatan bandara tersebut Pihak pengelola bandara menyiapkan satu meja khusus untuk pemeriksaan powerbank milik penumpang airlines Ini sampel, ini ada 128.000 MH Ya gak masalah karena kan itu untuk keselamatan kita juga ya kalau misalnya memang nanti di pesawat ada masalah kan kita juga gak masalah lagian kalau ikuti aturan juga kayak saya bawah dengan 10.000 aja jadi ya bisa masuk ke pesawat juga tapi jangan ngecas di pesawat juga saat mau take off dibawa aja di wedding room atau saat sudah landing nanti di wedding room Hingga satu pekan diberlakukannya aturan tersebut sebanyak 150 buah powerbank diamankan dan disita oleh petugas bandara Rasa powerbank ini nantinya akan dikembalikan kepada sepemilik setelah kembali dari tujuannya Hingga hasilnya para penumpang airlines tetap kooperatif untuk mengikuti aturan tersebut untuk di seminggu pertama kita mendapatkan kurang lebih sekitar 100 powerbank yang melebihi kapasitas dan tidak diperbolehkan untuk naik kita tahan, kita simpan dan kita beritahukan kepada si punya yang mempunyai powerbank tersebut bahwa bisa diambil kembali setelah dia landing kembali ke Bandar Udara Internasional Minangkabau dan beberapa hari belakangan satu dua hari belakangan sudah mulai berkurang dikarenakan sosialisasi terhadap aturan tersebut sudah langsung diketahui oleh penumpang yang akan mau terbang dari Bandar Udara Internasional Minangkabau Dari Padang, Budi Sundandar, Ainews, melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya